Terima kasih ditanggung dulu yang paling belakang, Mas silahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sebagai negara Islam itu tidak pas dengan kondisi kebangsaan yang sangat kurang Dan itu sangat pengetahuan dengan semangat kemanusia Itu biasa catur selalu seperti itu Nah bagaimana pikiran-pikiran itu selalu terjelegaran Kalau kondisi bangsa ini Dan yang sangat berat itu sendiri Itu yang saya tanya kepada Pak Wahimina Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sebelah kanan saya Silahkan siapa yang mau bertanya Ini Bapak yang paling depan paling semangat ini Silahkan Yang satunya Ibu yang di belakang Tadi yang kerundungi biru Mau bertanya ya Gimana? Ya Silahkan Baik Yang di belakang dulu boleh Mikrofonnya paling dekat Pak Kalau semangat Tolong berdiri yang tadi bertanya Silahkan sebutkan nama Sama asal Atau background Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farah Rajani Muhammad Shams Dari pendidikan kimia Gue N. Sunan Kedizaga Sebelumnya saya tertarik dengan Maka yang diseritakan oleh Bapak Fik Samiron Dan tadi sempat menyebutkan NKRI Saya rasa yang akan saya naikkan ini Masih berubah dan kegungan dari tersebut Pertanyaannya adalah Lebih baik memilih pemimpin Islam Dengan ahlak buruk Atau pemimpin nonis Dengan perilaku baik Sebelumnya saya pernah Terima kasih Pertanyaan ini Tetapi maaf Saya benar-benar Jangan menanggung jawabannya Dan akhirnya Saya menaikkan ke beberapa orang Dan sengaja menaikkan itu Terhadap muslim Karena saya ingin tahu responnya Banyak yang memilih untuk Memilih pemimpin yang Islam Dan tetapi saya menemukan Satu jawaban yang menarik Yaitu Dia lebih baik memilih nonis Beranak baik Karena orang Islam Beranak buruk Bukan bisa dengan Islam juga Saya ingin menanyakan Pendapat Bapak sendiri bagaimana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi silahkan Di yang paling depan Akhirnya dapet juga ya Baik Terima kasih Pertanyaan sesempatannya Bapak-bapak Salam Pancasila Salam Solidaritas Salam Solidarasi Perkenalkan nama saya Matus Giovanni Saya Katolik Oke Yang ingin saya tanyakan begini Pak Dalam buku Bapak Muka Wim Yang tadi yang dikasih Sudah saya baca Pak Saya ingin menanyakan Terkait pendidikan di Indonesia Yang membutuhkan Lebih banyak Guru yang inspiratif Inspiratif dalam hal apa Yang Bapak tekankan Apakah di dalam Kehidupan mengajar Atau kehidupan sehari-hari Karena kekali Ketika Saya berbicara terkait Contoh Guru yang baik Contoh yang inspiratif Baik dimengajar Maupun kehidupan sehari-hari Kadang itu Bertolak belakang Di depan Siswanya Baik-baik saja Di luar Sangat luar biasa Buruknya Nah Jadi Itu yang ingin saya tanyakan Pak Inspiratif ini apa ya Bapak? Lalu yang kedua Saya bersyukur Ada Kakak Sebeguran Di NLP Bapak Nabis Pak saya ingin tanya Pak Tentang NLP Pak Jadi Bagaimana NLP ini bisa Memberikan contoh Juga mungkin Bagi teman-teman disini Juga belum mengenal NLP Pak Jadi Saya ingin menanyakan Bagaimana NLP Bisa membantu Moderasi Di dalam beragama Terutama dalam Menghidupinya Baik dalam dunia pendidikan Dunia sosial Maupun dunia ekonomi Bagaimana NLP Bisa memberikan Kontribusinya Itu Pak Mungkin pertanyaan saya Kemudian Pak Sahiron Terima kasih Pak Kita bertemu kembali Baik di pengadilan Maupun disini Pak Karena Bapak Sahiron ini Cukup moderat Bukan cukup Sangat moderat Apalagi dalam Membantu Meringankan Meringankan Apa ya Kasus Gubernur Jakarta Gitu Yang ingin saya tanya Gini Pak Di dalam Sistem Perkuliahan Atau sistem Pendidikan Baik di SD Maupun sampai Perkuliahan tinggi S1 S2 S3 Kalau ada Pendidikan agama Selalu Hanya ditekankan Pada satu agama Padahal ketika Kita ingin menguatkan Identitas Atau moderasi Agama Seharusnya tidak hanya Identitas Sendiri yang diperkuat Tetapi Cara kita melihat Identitas Di luar kita Entitas kita Apakah Pertanyaan saya Satu Apakah Bapak punya pendapat Terkait sistem pendidikan Interreligius Atau religiositas Yang bisa diterapkan Di MA MTS Apun MI Karena jawaban kemarin Saya dengan Direktur Kanwil Agama Mengatakan Tidak mungkin Mas Di MI MTS MA Diajarkan Religiositas Kita belajar tentang Agama Katolik Kristen Hindu Buddha Pengkunjung Tidak mungkin Satu lagi Badai Itu juga tidak mungkin Mas Di Universitas Islam Juga demikian Dikatakan demikian Dalam wawancara singkat Nah Contoh Di UIN Sunan Kalijaga Yang Mengatakan Bukan Masjid kampus Tapi lab Lab agama UIN Sunan Kalijaga Itu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Mas Giovanni Yang terakhir Yang terakhir Mudah-mudahan Yang terakhir Deterang Pertanyaan Yang pertama Dari Bu Anissa Ini Bagaimana kita Memperbahankan Pasal Dengan Pancasila Dengan KRI Pertama Yang harus Saya katakan Bahwa Pancasila Itu tidak Berkentangan Dengan agama Mana pun Mengapa Saya tekankan Agama Itu karena Biasanya Yang mempertengkankan Pancasila Itu orang-orang Terbentuk Dengan agama Jadi Pancasila Itu tidak Berkentangan Dengan Islam Tidak Berkentangan Dengan Kabbalik Mungkin Mas Ya Tidak Berkentangan Dengan Protestan Tidak Berkentangan Dengan Manapun Meskipun Ada ketungguhanan Yang mahasiswa Menaksudannya Berbeda-beda Antara Apa namanya Penanggilan agama Yang penting Yang perlu Diterangkan Adalah Pancasila Tidak Berkentangan Dengan Agama Termasuk Islam Nah Karena ini Diterangkan Maka kemudian Ya Kita Pertahankan Itu Pancasila Itu adalah Sebagai Pemersatu Bangsa Yang beratang Dari berbagai Macam Bagian Sudah Saya Kemudian Kakak Dan juga Pak Nabis Juga Pak Mokawin Nah Itu Ketika Kita Berlaku Sebagai Bangsa Maka Kemudian Kita Harus Selalu Ingat Selalu Ingat Pancasila Dari Satu Sisi Kita Sebagai Muslim Ingat Bagaimana Al-Quran Mengajarkan Berbuat Baik Kepada Orang Bagaimana Bersikap Dengan Adil Bagaimana Apapun Itu tetap Tetapi Dalam Bersamaan Kemudian Kita Ingat Pancasila Persabuhan Indonesia Ketika Kita Terkait Musyawaran Para Musyawaran Manusia Tempat Kita Muncul Terus Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Samping Kita Sebagai Muslim Kalau Kita Muslim Kalau Memang Ada Yang Dari Kapol Dari Kita Sebaik Man Dia Koronya Sihabus Tetap Menjalankan Aturan Agamanya Tetapi Koridor Pancasila Selalu Hingga Pada Dari Hingga Maka Kemudian Tidak Ada Regang Tidak Kalau Sudah Terus Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Yang Semacam Itu Maka Tidak Ada Lagi Rumusnya Apakah Pendidikan Islam Ataukah Pendidikan Negara Katolik Ataukah Pendidikan Kordesan Tidak Ada Lagi Bayangannya Semacam Itu Jadi Intinya Bagaimana Mengimplementasikannya Cara Pikir Kita Prilaku Kita Selain Kita Mengikuti Ajaran-Ajaran Agama Yang Kita Meliki Juga Kita Selalu Ingat Dengan Maka Silah Itu Selama Ini Kan Dilupakan Saja Menurut Saya Atau Mungkin Terlalu Berlebihan Jadi Hampir Kita Terbayangkan Hanya Hafal Silah Satu Sampai Silah Lima Kita Selalu Selalu Diingat Jadi Karena Itu Kalimat Lusawa Kesepakapan Bersama Yang Harus Kita Pegang Bersama Sama Harus Kita Pertahankan Bahkan Tindak Tanduk Perilaku Kita Harus Lalu Disitu Ternyataan Kita Dan Itu Semuanya Bagaimana Kemudian Pancasila Itu Menjadi Jiwa Disamping Agama Sudah Berang Betul Nah Itu Jiwa Kita Dalam Berperilaku Dan Seterusnya Yang Harus Kita Usahakan Salah Satu Contohnya Ini Mungkin Agak Konforsial Mengapa Saya Itu Mengapa Saya Itu Berani Menjadi Saksi Akhli Kasus Pak Akhli Bayang Saya Di Otak Saya Ini Ini Sesuai Panjang Kasusannya Posesnya Mengapa Saya Kemudian Saksi Ahli Pak Pak Yang Non Muslim Pertama Yang Ada Saya Al-Quran Mengajarkan Keadilan Untuk Siapapun Jadi Al-Quran Apakah Itu Aprolul Tahwa Atau Al-Mum Dahana Ayat Lapan Tapi Itu Mengajarkan Keadilan Kebaikan Tepada Siapapun Islam Tidak Mengajarkan Kegoliman Tepada Siapapun Termasuk Kepada Al-Muslim Tuh Nah Ini Dari Satu Sisi Saya Punya Apa Namanya Kajian Quran Ada Ajaran Ajaran Al-Quran Di Sisi Karena Lama Saya Terbelum Dengan Itu Tetapi Di Sisi Lain Dan Al-Quran Mengajarkan Berbuat Baik Kepada Siapapun Dan Di Sisi Lain Ada Koridor Pancasila Ini Adalah Pancasila Yang Menghargai Setiap Orang Baik Di Kita Tidak Melihat Perbedaan Agama Tidak Melihat Perbedaan Suku Dan Seterusnya Nah Itu Salah satu Contoh Memikletasikan Pancasila Bagi Mas Sebegitu Ini Sudah Berlebihan Orang Itu Memandang Pak Amor Pokoknya Kayak Begitu Nah Tapi Kasusnya Panjang Kasusnya Panjang Sebenarnya Saya Nih Poh Sampai 2 jam Setengah Memberikan Informasi Apa Itu Yang Yang Termasuk Apakah Menisah Islam Atau Mengkritik Para Polimisi Saya Menggunakan Semuanya Tapi Ini Dalam Kasus Toleransi Ini Adalah Bentuk Prilaku Toleran Kepada Orang Lain Salah Satu Bentuk Yang Jangan Memboleh Ini Bangsa Indonesia Islam Mengajarkan Jangan Memboleh Siap Apun Termasuk Memboleh Coba Lihat Al-Mukta Kata Hayat 8 Dan Juga Al-Lailah Yang Keben Al-Lailah Al-Lailah Al-Qa'diyuh Ya Al-Qa'diyuh Al-Qa'diyuh Nah itu jadi Islam Sangat Luar biasa Mengajarkan Itu Tertanam Pada Diri Saya Tetapi Dalam Waktu Yang Bersamaan Itu Juga Pancasila Ada di Otak Di otak Dan Berlaku Itu berat Setahun Bapak Ibu Karena Saya Harus Berhadapan Orang Orang Yang Memang Tidak Setuju Dengan Begitu Nah Maka Dengan Pertanyaan Yang Bakal Itu Ada Hubungannya Dengan Pertanyaan Kalau Saya Ditanya Ini Ada Pemimpin 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 Korupsi Pokoknya Baiklah Ya Kalau Ada Kelemahannya Setiap Manusia Mesti Ada Kelemahannya Pasti Ya Tetapi Ukuran Pemimpin Pemimpin Sudah Bukan Atau Baik Tapi Sementara Ada Yang Muslim Calon Dari Muslim Lagi Umpama Terindikasi Korum Tidak Toleransi Kepada Orang Lain Dan Seterusnya Pokoknya Jelek Ya Ada Bagusnya Tapi Tapi Dari Sisi Pemimpin Umpama Nah Itu Mas Yang Ini Yang 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 Bisa Membuat Baik Kemudian Adil Tidak Korum Nah Itu Nah Kalau Andekan Kemudian Ada yang Tiga Kan Pilihan Sampai Dua Masyarakat 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 Pada Umumnya Tuh Kalau Mas Hiron Tetapi Sampai Menurut Sera Ya Mbak Nah Kalau Masyarakat Begitu Karena Apa Karena Yang Namanya Pemimpinan Itu Ujung-ujungnya Adalah Kemasulahatan Langsa Secara Lebih Luas Jadi Bukan Hanya Komunitas Muslim Untuk Asos Masyarakat Ada Komunitas Apapun Mau Muslim Mau Kristiani Mau Orang Hindu Mau Buddha Dan Setelah Hanya Perhatikan Semua Itu Kalau Pemimpin Di Indonesia Tuh Jadi Jawabanan Masyarakat Salah Satunya Hukumannya Dengan Yang Tadi Baru Saya Sampai Saksi Ahli Itu Ya Yang Sudah Saksi Ahli Kemarin Saya Objektif Menerahkan Ya Lagi Mana Saksi Itu Bagaimana Metode Penhasilan Bagaimana Memahami Alhamdulillah 51 Sampai Bagaimana Pernyataan Bawa Menisah Bagaimana Baik Itu Panjang Silahkan Baca Di Buku Saya Hermenika Dan Lumpur Buman Ya Itu Pertanyaan Untuk Pasir Tidak Saya Oh Ya Saya Setuju Bagaimana Sikap 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 Apa Namanya Tidak Tidak Tetapi Bahwa Kita harus Mengenal Mengenal Orang Lita Awafu Yang Lita Awafu Perbedaan Sungguh Perbedaan Bangsa Macam-macam Termasuk Juga Ditaruh Perbedaan Termasuk Suku Termasuk Kulturnya Termasuk Agamanya Di dalam Itu Ditaruh Sangguna Maka Sebenarnya Ini Perlu Adanya Strategi Agar Seseorang Itu Bisa Otom Kulikulum Bisa Diatur Bapak Itu Yang Guru-guru Kepala Sekolah Mungkin Kulikulum Bisa Diatur Umpang Supaya Ditidak Membidukkan Di tingkat SD Itu Kesadaran Adanya Perbedaan Itu Saja Cukup Bahwa Ini Ada Kesadaran Bahwa Di dunia Ini Bukan Hanya Muslim Bukan Hanya Jawa Itu Diberi Kesadaran Bagaimana Bentuk Kurikulum Nanti Tidak Harus Mengajarkan Langsung Ajaran Bible Bukannya Apa Bukan Jadi Tanamkan Dulu Di tingkat Awal Itu Perbedaan Sejak Kecil Bapak Ibu Itu Sejak Kecil Harus Di Info Tidak Kalau Diajarkan Isinya Lung Lung Saat Kemudian Nanti Tikat SLTP SLTA Terus Kemudian Kalau Tikat SLT Kalau Sudah Mantap Begitu Diberi Informasi Tidak Mantap Nah Magrasa Magrasa Diperkenalkan Ini Ada Krister Ajarannya Begini Informasi Saja Dan Jangan Sampai Salah Mengajarkan Ini Berbahaya Itu Kemudian Menyalahkan 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 Terus Menyalahkan Ambil Guru Yang Kira-kira Bija Informasinya Islam Begitu Terus Dan Sampai Kalau Kalau Tikat Perluan Tinggi Itu Sudah Seharusnya Mengenal Lebih Dalam Lagi Maka Kalau Di Fakultas Sosuludin Atau Di Studi Agama Perbandingan Agama Dulu Tidak 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 Baca Disitu Ketika Bercerita Tentang Nabi Noah Nabi Isa Nabi Musa Dan Segerusnya Itu Para Sahabat Belajar Dari Orang Yaudi Dan Orang Kristen Baik Yang Sudah Masuk Islam Malaupun Yang Belum Masuk Islam Namanya Islam Lihat Dulu Orang Orang Yang Dekat Nabi Itu Belajar Itu Semua Sudah Mulai Ini Mas Erot Sudah Mulai Enggak Itu Bener Coba Gani Coba Dengan Bapak Ibu Mumpamanya Bercerita Tentang Nabi Nabi Lihat Taksirnya Itu Ada Kutipan Kutipan Dari Orang Yang Budi Dari Orang Krisen Oh Kapalnya Kapalnya Nabi 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 Itu Pernah 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 Tidak Ada Lalu Orang Pernah Ini Kapalnya Sebenar Apa Coba Lihat Oh Ternyata Ada Bible Di Bible 300 Lalu Ada Tiga Tingkat Betul Ya Kalau Saya Dikoreksi Nah Itu Dilakukan oleh Para Sahabat Dulu Ketika Mendapatkan Informasi Lebih 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 Kemudian Belakang Ini Jadi Jadi Itu Kesalahan Kita Dalam Nah Jadi Sekali Lagi Para Sahabat Dulu Itu Biasa Bertanya Tentang Sesuatu Itu Yang harus Dibiasakan Betul Kalau Pak Pak Saya Lagi Tadi Yang Bola Dan Karsir Jadi Merti Yang Begini Ya Jangan Sama Cuma Jangan Yang Jangan Bicara Pak Saya Lagi Jadi Biasa Bapak Ibu Sekalian Maka Kemudian Tapi Sekali Lagi Untuk Mengajarkan Duk Duk Kita Susun Bersama Bapak Nafis Semuanya Kan Punya Pandangan Supaya Orang Jadi Tidak Kemudian Eksklusif Dulu Itu Inklusif Sekali Nah Kita Sebenarnya Moderasi Islam Itu Mengembalikan Posisik Dan Tindakan Seperti Para sahabat Dan Kalbim Dulu Yang Sangat Open Terhadap Adam Melayu Baik Kemudian Menjadi Berubah Itu Sejak Perang Salib Perang Salib Kemudian Kebelakang Dan Terus Terus Menjauh Akhirnya Kemudian Saling Satu Sama Lagi Dan Saling Menyapa Nah Kita Kembalikan Pada Masa Sekarang Ini Pada Posisi Yang Moderas Seperti Mana Yang Pernah Terjadi Pada Masa Nanti Pada Masa Sahabat Dan Sebenarnya Itu Kurang Keminis Saya Maaf Yang Saya Harus Meninggalkan Keuangan Sudah Bidang Aduh Kok Kalo Diat Ini Mas Saya Maaf Sampai Yang Jam 3 5 Saya Sudah Is Bermat Sampai Sampai Sekali Lagi Mohon Maaf Yang Sebesar Sebesarnya Dan Kalo Ada Kata Yang Kurang Enak Dibenar Ya Kemakan Saja Ya Kampil Yang Poses Dari Saya Kalau Yang Negatif Uang Saja Itu Saja Kurang Lagi Yang Sebesar Besarnya Wabang Mwak Wabang Wassalamualaikum Warahmat Terima Terima Saja Tuk Terima 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 Tuk Terima kasih telah menonton